Pemirsa Indonesia menjadi negara peringkat ke-8 dengan jumlah kasus positif corona tertinggi di kawasan Asia. Jumlah positif corona mencapai lebih dari 100 ribu orang. Data Kementerian Kesehatan pada 27 Juli kemarin menunjukkan 100.303 orang terinfeksi virus corona. Sementara 58.173 orang dinyatakan sembuh dan 4.838 orang meninggal dunia. Data Universitas Johns Hopkins menunjukkan negara di kawasan Asia dengan kasus positif COVID-19 tertinggi adalah India dengan jumlah positif mencapai lebih dari 1,4 juta orang. Kemudian di susul negara Iran, Pakistan, Arab Saudi, dan Bangladesh yang jumlah positif coronanya terus meningkat.